masuk kategori pemberontakan di NKR ini artinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat-sangat menarik kita kupas pengusul rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dianggap melakukan peberontakan di NKR ini pengusul rancangan undang-undang pengkaluan ideologi Pancasila bisa dianggap melakukan pemberontakan pada NKR ini dianggap 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 pemberontakan masuk kategori pemberontakan di NKR ini artinya Pancasila ini tidak bisa dibawa undang-undang kalau Pancasila kalau Pancasila dibawa undang-undang itu sama ingin melakukan satu perubahan pemberontakan pemberontakan di negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan KUHP masalah ideologi negara pidana terhadap ideologi negara ini tertuang di Pasal 221 itu ancamannya 10 tahun ini ancamnya 10 tahun ancaman di dalam Pasal 221 ini ini ada kutipan bahasa dari Ketua Dewan Pakartan Partai Amanat Nasional faktanya semua partai DPR goloskan Eka Sila kutipannya seperti ini faktanya semua partai di DPR mengesahkan rancangan undang-undang kaluan idola Pancasila ini ini sudah sudah jelas inisiatif dari DPR bukan dari pemerintah kalau pemerintah cuma diusulkan pada pemerintah tinggal endingnya disahkan atau tidak disahkan mungkin saudara-saudara yang saya hormati pernah membaca bahwa Menteri makhluk MD datang hadir oke wakil presiden makhluk MD menyampaikan kepada wakil presiden jangan setingga karena ini sudah inisiatif pada DPR lihat teman-teman kita di DPR sangat-sangat pintar sekali sangat-sangat pintar sekali yang kita bahas di DPR ini masalah dengan KUHP masalah ideologi negara paham atau tidak paham ngerti atau dia ngerti atau kurang-kurang gak tahu kita pernah mengupas di saat ulang tahun PDB yang kebampas disini ketua umumnya menyampaikan kita sama-sama melihat sama menonton Pancasila diperas diperas dan diperas pada Ika Sila di dalamnya di rancangan undang-undang halwa Idul Pancasila ini dari kutipan yang disampaikan oleh pakar daripada partai abadak insya Allah ada Ika Sila disini apa yang disampaikan oleh ketua umum Megawati itu adalah konsep dasar dari Bung Karno sebelum negara Republik itu berdiri semua pakat-pakat ahli-ahli hadir untuk menyatukan bagaimana terbuatnya Pancasila ini tidak segampang dari tokoh-tokoh agama berpuasa meminta suatu kepada yang mahu kuasa bagaimana bangsa ini terbaik inilah Pancasila sesuai dengan pasal 221 ini ini sudah mengikat dengan TAP NPR tahun 1966 ini sangat terang dan jelas sekali ada sakir lagu menyisairnya seperti ini rokokan setan yang berdiri menganggap bongkar di PR tidak bisa dipercaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh